Setiap jelang lebaran, harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur mengalami kenaikan bahkan hingga dua kali lipat. Pantauan di pasar tradisional Muntok Bangka Barat sehari jelang Idul Adha 1442 Hijriah. Harga cabai rawit merah dijual 105 hingga 110 ribu rupiah per kilogramnya. Padahal pekan lalu hanya berkisar 60 hingga 80 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai merah besar kualitas, naik dua kali lipat menjadi 80 ribu rupiah per kilogramnya. Hal serupa juga terjadi pada harga jual cabai rawit hijau dan cabai hijau besar yang naik cukup signifikan. Selain itu, harga bawang merah dan bawang putih rata-rata mengalami kenaikan berkisar 2 hingga 4 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara harga telur ayam 1.600 rupiah per butir, padahal sebelumnya berkisar 1.400 hingga 1.500 rupiah per butir. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti sayur mayur, bumbu dapur giling maupun kemasan, daging sapi segar, dan ayam potong masih stabil. Nah, bawang merah aja yang naik. Berapa? Bawang merah 363838. Naik berapa itu? Hah? Naik berapa? Naik 4 ribu. Cabai besar yang utama naik, Pak. Berapa? Cepat naiknya. Kemarin masih 40 ribu. Bagi ini 80 ribu. Cabai kecil di 105 ribu. Cabai kecil di 110 ribu. 110 ribu. Sebelumnya? Sebelumnya ya 80 ribu. Bawang putih? Bawang putih. Bawang putih naik juga 2 ribu. Warga pun mengeluhkan kenaikan harga beberapa bumbu dapur di Bangka Barat yang selalu terjadi jelang lebaran. Mereka berharap agar harga bumbu dapur dan komoditi pangan lainnya kembali normal. Ratus. Ratus. Berharga. Luar biasa. Ya kalau bisa normal-normal aja kayak kemarin-kemarin. 1.600. 1.600. 1.600. Naik nggak? Ya, selamat malah. Masa mahal nggak? Mahal lah, Pak. Dari Muntok Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Dari Muntok Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Barat. Dari Muntok Bangka Barat.